Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris bersama pimpinan Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi melakukan rapat koordinasi di Kota Sungai Penuh. Rakor kali ini membahas persiapan pemilu 2024 serta mengantisipasi potensi konflik yang dapat ditimbulkan karena pemilu. Kota Sungai Penuh dipercaya sebagai tuan rumah rapat koordinasi Forkopimda se-Provinsi Jambi bertempat di Aula Grand Krinji Hotel, Rabu 13 Juli 2022. Rakor Forkopimda se-Provinsi Jambi kali ini mengusung tema sinergitas peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan Forkopimda dalam mengantisipasi potensi konflik sosial guna mensukseskan pemilu 2024. Rakor dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dihadiri unsur Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan Pemprov Jambi bersama Forkopimda, Bupati dan Wali Kota harus mengambil langkah antisipasi agar pelaksanaan pemilu di Provinsi Jambi berlangsung baik dan lancar. Karena kunci pada pemilu yang damai itu adalah tidak adanya konflik, baik yang mengarah kesarah maupun konflik sosial yang berdampak pada konflik di masyarakat. Dirinya juga mengajak semua elemen mengawal tahapan dan pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Jambi agar berlangsung nyaman, aman dan kondusif. Namakan pemilu Jambi dengan pemilu 2024 di Kota, Kepi Kumbosno harus segera melakukan langkah-langkah antisipasi agar dalam langkah ke depan, pemilu kita ini berlangsung dengan baik, dengan lancar dan juga demokratis yang pada akhirnya melahirkan nanti pemilu yang berkomunitas ya. Nah itu, artinya tahapan-tahapannya ini mesti kita kawal semuanya. Dari mulai 2022, akhirnya ada tahapan, 23, 24 pelaksanaannya, ini semua tahapan mesti kita kawal dengan baik. Itu harapan kita. Nah oleh karena itu saya kira, apa-apa yang menjadi konflik, jika maka publik ini cepat ditadisasi. Karena kunci daripada pemilu yang tampak itu adalah tidak ada konflik, baik itu konflik yang kurang-kurang kesara, maupun publik sosial yang juga berdapat pada apa nama, publik di Kompasar Rekan. Ya, itu yang diharapkan. Rian Cenceng, Jack TV, melaporkan.